Intro Shalom Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa lewat STMJ, Sapan Tengah Minggu Jemaat Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga kita semua di dalam kondisi yang sehat Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama Dan sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Allah kami yang kudus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Atau setiap pertolonganmu, atu setiap bimbingan untunanmu di dalam kehidupan kami hari lepas hari Saat ini kami ingin bersama berhenti sejenak, mengingat, merenungkan, membaca dan melakukan firman Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami, memampukan kami untuk boleh jadi anak-anakmu yang setia Hanya di dalam namamu kami berdoa Amin Ibu bapak saudara Kalau saya tanya mengenai kesehatan Kira-kira nomor berapa bagi Bapak Ibu? Nomor satu Wah Iya Kesehatan itu penting untuk kita sekalian Tapi Bagaimana dengan kesehatan spiritual? Hari ini kita akan bersama merenungkan tentang kesehatan spiritual kita Saya akan mengajak kita untuk membaca Masmur pasal 139 ayatnya yang ke-23 dan ke-24 Masmur pasal 139 ayat ke-23 dan ke-24 Begini bunyinya Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal Ibu bapak saudara Kalau kita tadi bicara tentang kesehatan fisik kita Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan medical check up Pemeriksaan rutin Pemeriksaan kesehatan secara rutin Mungkin ada setahun sekali, tiga bulan sekali, enam bulan sekali Bermacam-macam Tapi kita sadar Karena kita sadar Kesehatan itu begitu penting Kita perlu tahu kondisi tubuh kita saat ini Seperti apa ya Ada apa di dalam tubuh saya Apakah ada kekeliruan yang terjadi dan lain sebagainya Ada tidak seimbangan yang terjadi Kita perlu segera Dautan kutip perbaiki Begitu ya Ada perlu pengobatan Tindakan-tindakan medis yang perlu dilakukan Kita bisa tahu segera Ketika kita rutin melakukan medical check up Saudara Bagaimana dengan kesehatan spiritual Bagaimana dengan kesehatan iman kita Seringkali kita merasa Saya baik-baik saja Iman saya oke Saya gak sedang marah dengan Tuhan Saya gak sedang kecewa dengan Tuhan Saya oke-oke saja Seringkali kita membuat Mengklaim diri kita sendiri selalu sehat Padahal Kapan terakhir kali kita melakukan spiritual check up Saudara Hari ini kita diingatkan Melalui pemasmur Pemasmur mengatakan Selidikilah aku ya Allah Dan kenallah hatiku Jadi spiritual check up itu Bukan serta-merta Otomatis Begitu saja Tapi kita perlu Memberikan diri kepada Tuhan Memberikan waktu kita Untuk diperiksa secara Iman kita Bagaimana kondisi iman kita Dan kalau medical check up Kita bisa lakukan ke lab Ke dokter Tentang spiritual Kita perlu bertanya kepada Tuhan Kita perlu dengan rendah hati Sadar bahwa Aku tidak tahu Kita perlu dengan rendah hati Menyadari bahwa Aku butuh Dan oleh sebab itu Tomas Nur Mengingatkan Ujilah aku dan kenallah Pikiran-pikiranku Kita perlu memohon Tuhan Meminta Tuhan Untuk Memuji kita Dan ketika kita jalan Kita serong Kita minta Tuntunan kepada Tuhan Saudara Ini kita perlu waktu Kita perlu Kalau kata orang Bisnis gitu ya Investasi waktu Untuk berhenti Dari segala kegiatan kita Spiritual check up Bertanya kepada Tuhan Kita perlu berdoa Dalam tradisi Gerija kita Misalnya di GKI Bogor Baru Dan macam sentuh Kita ada kebiasaan Retret Mundur sejenak Dan segala Aktivitas kita Untuk merenungkan Kembali Tuhan Retret itu bukan Isinya Bukan hanya Pembinaan Tapi Yang utama adalah Kita kembali Memeriksa diri Memeriksa batin kita Spiritual check up Bahkan mungkin Tidak perlu kita Berpusing-pusing Untuk melakukan Tafsir ini Tafsir itu Enggak Kita hanya perlu Membaca firman Tuhan Dan biarkan Firman Tuhan Berbicara Kepada kita Kita tanya Tuhan Apa Yang Tuhan Inginkan Selidikilah Aku Ya Tuhan Ini bahasanya Yang pemasmu Mari Sudara Kita Biasakan diri Untuk memberikan Waktu Sejenak Dengan rendah hati Kita mau Menyatakan Seperti yang Mas Mur Katakan Selidiki aku Ya Tuhan Aku Kalau kita Cukup Rendah hati Maka Waktu 24 jam Yang Tuhan Berikan Akan cukup Dan mari Kita Biasakan Untuk melakukan Spiritual check up Tidak hanya Medical check up Itu penting Tapi juga Spiritual check up Memberiksa kembali Batin kita Memberiksa kembali Iman kita Kualitas Relasi kita Dengan Tuhan Kalau baca Alkitab Mungkin tidak perlu Aduh Saya gak paham Saya bingung Ayat ini dan itu Tak perlu selalu Begitu Kita Ketika kita Spiritual check up Kita baca saja Biarkan firman Tuhan itu Mengalir Di dalam Diri kita Dan mengingatkan kita Mari kita Memohon Pertolongan Tuhan Ya Allah Bapak di surga Kami Sebagai anak-anakmu Kami Menyadari Bahwa iman kami Itu adalah Harta berharga kami Seperti juga Kesehatan kami Kesehatan tubuh Fisik Just money kami Kesehatan mental kami Bapak di surga Tolong kami Untuk boleh Senantiasa Memeriksa Kedalaman batin kami Kedalam iman kami Yang paling dalam Apakah kami Sungguh-sungguh Melayani engkau Apakah kami Sungguh-sungguh Mengasihi engkau Dan Tuhan Ingatkan kami Ketika jalan kami Serong Ketika kami Tidak sesuai Dengan kehendakmu Ingatkan kami Melalui firmanmu Tuhan Berikan kami Semangat Berikan kami Komitmen Untuk bersedia Memberikan Waktu Bagi-Mu Ini kami Tuhan Anak-anakmu Kami serahkan Waktu kami Diri kami Seutuhnya Hanya Di dalam Tangan pengasianmu Yang kudus Kami berdoa Kami memohon Amin Di bawah saudara Dengan demikian Sampai disini Perjumpaan Kita di STMJ Jangan lupa Untuk menyaksikan STMJ Di dua minggu Yang akan datang Dan Juga Jangan lupa Di bulan ini Kita Berpartisipasi Di dalam Bulan Lingkungan Kalau gitu Saya pamit Tuhan Memberkati Saudara Sekalian Sampai jumpa Tiap langkahku Diatur Oleh Tuhan